Pertarungan bebak akhir Jujutsu Kaisen terus berlanjut. Kali ini, kita kembali ngelihat gimana usaha para penyihir buat mengalahkan Sukuna. Setelah Gojo, Kasimo, dan Hiromi Gugur, pusat serangan pun sempat beralih ke Yuji. Hingga akhirnya, datanglah sosok yang seakan jadi angin segar buat para penyihir dalam diri Yuta Okotsu. Yuta sendiri sebelumnya berpisah dengan para penyihir. Setelah Gojo kalah, dia dan Takaba ditugaskan buat mengeksekusi Kenjaku yang saat itu ada di Iwate. Jadi saat Kasimo dan Hiromi bertarung melawan Sukuna, serta Hakari melawan Uraume, Takaba dan Yuta berpencar buat menghambat Kenjaku. Dan hasilnya, lewat keabsurdan teknik Takaba, Kenjaku berhasil dibuat lengah hingga akhirnya berakhir dipenggal oleh tebasan Yuta. Tapi yang bikin kita semua waspada, Kenjaku menyebut kalau tekadnya akan diwariskan seolah menandai kalau dia punya rencana cadangan. Dan di chapter terbaru inilah, kita pun akhirnya bakal tahu kejadian setelah Kenjaku tertebas. Apa aja yang terjadi di sana hingga akhirnya Yuta bisa kembali ke Shinjuku dan ikut melawan Sukuna juga. Di sini, kita juga bakal ngelihat gimana Yuta mempahirkan kekuatan yang udah kita tunggu-tunggu, serta gimana strategi para penyihir buat mengalahkan Sukuna kali ini. Jadi dari mana makin penasaran, langsung kita bahas chapter 249. Chapter dibuka dengan ucapan terakhir Kenjaku sebelumnya. Setelah lehernya tertebas dan ngerasa kalau nyawanya di ujung tanduk, dia pun bilang kalau tekadnya bakal diwariskan. Di sinilah, terjadi fenomena yang sempat disebut oleh Toji dulu. Jadi alasan Toji gak ngepunuh Geto dulu adalah karena takut kalau roh kutukannya bakal keluar secara serentak dan mengamuk. Dan di hadapan Yuta kali ini, kejadian itu pun betulan terjadi. Setelah leher Kenjaku terpotong, kendali dia akan teknik manipulasi kutukan pun ikut terlepas. Dan hasilnya, teknik tersebut seakan mengamuk dan melepaskan semua roh kutukan yang ada di dalam jasad Geto. Melihat hal ini, Yuta pun sontak langsung memanggil Rika guna melawan para roh kutukan yang berhamburan. Dan di tengah itu semua, kepala Kenjaku tiba-tiba memisahkan diri dan mulai melancarkan rencana cadangannya. Jadi dengan bantuan roh kutukannya, kepala Kenjaku sanggup menjauhkan diri dari Yuta. Dan disitulah, dia menambahkan aturan baru dalam Cooling Game. Aturan dimana mewenang buat pemulai penggabungan antara warga Jepang dan Master Tengen telah diberikan ke pemain bernama Fushiguro Megumi. Artinya, Sukuna kini punya kuasa buat memulai ritual penggabungan dan memujudkan rencana Kenjaku. Inilah yang dimaksud Kenjaku kalau tekadnya akan diwariskan. Setelah aturan disetujui oleh Kogane, Kenjaku pun bilang ke Yuta kalau dari awal, dia emang udah menyiapkan rencana cadangan ini. Dia menyebut kalau sebelumnya, dia dan Sukuna telah menyelesaikan ritual pewarisan. Jadi sisanya, hanya tinggal mengganti pemegang hak pemulai ritual penggabungan. Atau dengan kata lain, induk dari Master Tengen, sang fondasi Cooling Game itu sendiri. Di sinilah, Master Tengen yang telah diserap dan berubah menjadi janin, langsung berpindah dari Kenjaku menuju Sukuna. Dan kejadian setelahnya adalah seperti yang kita lihat di chapter sebelumnya. Nah, gak tinggal diam, Yuta pun menebas pedangnya kembali ke kepala Kenjaku yang melayang di atasnya. Dan di sinilah, Kenjaku mengucap kata-kata yang seakan jadi pesan terakhirnya. Dia bilang kalau kesenangannya selama ribuan tahun ini, emang belum cukup memuaskan. Meskipun itu, dia bersyukur kalau Takabalah yang jadi lawan terakhirnya. Ya, perjuangan Takabah terbukti amat membekas dalam diri Kenjaku. Kenjaku juga bilang kalau berikutnya adalah giliran para penyihir. Dan apa yang akan terjadi ke depan, pasti akan amat menyenangkan. Itulah detik-detik terakhir dari Kenjaku yang lagi-lagi masih diwarnai abu-abu. Masih kita ngelihat kepala atau otaknya ditusuk pedang, kita gak diperlihatkan kondisi otak tersebut setelahnya. Apakah Yuta udah mastiin kalau otak yang ada di kepala Geto itu mati? Atau apakah Yuta cuma meninggalkan jasad Geto dan pergi ke Shinjuku langsung? Karena bisa aja, kata-kata yang seolah jadi pesan terakhir Kenjaku tadi, cuma tipuan buat menghasut Yuta dan kita semua. Apalagi, seperti yang pernah gue bahas sebelumnya, masih ada karakterisasi dari Kenjaku yang belum betul-betul dikonklusi dengan tuntas. Dari mulai masa lalunya sampai koneksi dirinya dengan orang tua Yuji. Jadi kalau ini emang betulan jadi akhir dari Kenjaku, rasanya bakal agak hambar dan anti-klimaks. Nah, adegan pun lalu berpindah kembali ke Shinjuku. Tepatnya saat Yuta tiba di hadapan Sukuna. Disitulah, Yuta menyadari kalau output teknik pembalik Sukuna udah mulai kembali. Artinya, otak Sukuna udah mulai pulih dan hanya menunggu waktu sampai dia bisa kembali memakai perluasan domen. Jadi, perlu diingat, kita kan tahu kalau Gojo berhasil melukai otak Sukuna dan membuat dia gak bisa memakai perluasan domen. Bahkan gara-gara itu, penyembuhan Sukuna juga berjalan lebih lambat. Dan masih udah terbangkit secara utuh, hal ini gak serta-merta membuat otaknya pulih 100%. Inilah kenapa sejak dia bangkit, Sukuna juga belum memakai perluasan domen dan teknik-teknik lain seperti 10 bayangan hingga teknik panah apinya. Dan yang paling kelihatan dari chapter lalu adalah setelah tangan Sukuna terputus, butuh waktu yang sangat lama buat dia memulihkannya. Kita bisa ngeliat gimana asap terus-terusan keluar dari tangannya sepanjang chapter. Yuta sendiri berasumsi kalau gak lama lagi, Sukuna bisa memakai perluasan domennya. Jadi para penyihir harus cepat-cepat mengalahkannya sebelum kekuatan Sukuna kembali ke setelan maksimal. Nah, Yuta juga menyalahkan dirinya karena gak bisa ikut membantu strategi Hiromi. Karena dia gak ada, Hiromi pun harus jadi korban dan kekuatan Sukuna kini berangsur pulih. Seolah diujani rasa menyesal, Yuta bahkan berandai-andai apa jadinya kalau dia ikut membantu Hiromi menjalankan strateginya dan biarkan maki mengurus Kenjaku. Apakah hasilnya bakal lebih baik? Jawabannya jelas gak juga. Karena saat Kenjaku kalah dan roh kutukannya keluar berhamburan, kekuatan Rika adalah yang paling cocok buat meminimalisir korban dan kerusakan. Di tengah rasa gundah itu, Yuta dan Rika pun kembali menyerang Sukuna. Tapi disinilah, Sukuna menunjukkan penggunaan teknik tebasannya buat bertahan. Dengan melepas tebasan-tebasan kecil di sekitar tangannya, Sukuna sanggup menahan tebasan pedang Yuta tanpa terluka. Yap, disini Sukuna memakai tekniknya layaknya Infinity milik Gojo. Meskipun itu, dengan kehadiran Rika, Yuta sanggup membuat Sukuna sibuk. Meski pedangnya sempat direbut, Yuta berhasil mengirim pukulan telak di perut atau mulut kedua Sukuna saat ia sedang direpotkan dengan serangan Rika. Dengan susah payah, Sukuna pun harus dibuat bertahan dengan serangan Yuta dan Rika yang datang bertupi-tupi. Di sinilah, Yuta kelihatan mulai membulatkan tekadnya. Masih sempat menyesal karena nggak bisa membantu rekannya, Yuta menganggap kalau semua itu hanya alasan. Karena di dalam lubuk hatinya, Yuta udah bertekad buat membunuh Kenjaku dari awal. Jadi seperti yang kita tahu, Yuta pernah bilang kalau dia nggak ingin Gojo membunuh tubuh Keto sahabatnya lagi. Karena itulah, Yuta ingin dirinya lah yang mengakhiri Kenjaku sekaligus tubuh Keto. Yuta sadar kalau keinginannya buat membunuh Kenjaku adalah hal yang membawakan situasi ini. Karena itulah, seakan demi menepus kerakusannya, Yuta berniat menyelesaikan Sukuna sesegera mungkin. Ryoiki Tenkai Disinilah Yuta melepas perluasan domain. Domain Expansion atau perluasan domain Yuta bernama True Mutual Love atau Ikatan Cinta Sejati. Kita bisa ngeliat gimana di dalam domain berbarir ini, penuh dengan puing-puing dan pedang-pedang yang bertebaran. Pemandangan yang sangat mirip dengan Unlimited Blade Works dari seri Fetch Tenai. Bahkan cara kerjanya juga bisa dibilang cukup mirip. Jadi, saat dijebak ke dalam domain Yuta, Sukuna langsung memakai Hollow Wicker Basket. Sebuah teknik anti-domain yang merupakan versi awal dari Simple Domain. Dengan teknik inilah, Sukuna bisa terlindung dari efek pasti kena serangan domain Yuta. Tapi domain Yuta ternyata lebih overpower lagi. Setelah mencabut salah satu pedang, Yuta pun menepaskan pedang itu ke arah Sukuna. Dan yang mengejutkan, pedang itu berisi sebuah teknik yang telah Yuta kopi sebelumnya. Yaitu teknik Tin Ice Breaker milik Uro. Hasilnya, serangan itu pun berhasil melukai mata kiri Sukuna. Disinilah sekali lagi, Yuta bertekad akan menghabisi Sukuna di dalam domainnya. Nah, dari serangan tadi, Sukuna langsung paham gimana cara kerja domain Yuta. Lewat memori Megumi, Sukuna udah tau kalau Yuta punya teknik buat mengkopi teknik kutukan orang lain. Dan di dalam domainnya, Yuta punya kebebasan buat memakai semua teknik yang pernah dia kopi tanpa syarat apapun. Dan teknik-teknik itu dilambangkan dengan pedang-pedang yang bertebaran di dalam domainnya. Nggak cuma itu aja, domain Yuta juga udah mengandung serangan pasti kena dari sebuah teknik yang dia kopi. Jadi anggap aja kalau teknik ini adalah serangan utama domain Yuta. Dan di kasus ini, Sukuna berasumsi kalau teknik utama domain Yuta saat ini adalah teknik si Malaikat. Teknik yang bisa mematikan teknik kutukan target, segel, serta objek kutukan. Dengan teknik inilah, si Malaikat pernah mencoba memisahkan Sukuna dari Megumi. Jadi intinya, di dalam domain Yuta, Sukuna harus pertahan dari serangan pasti kena teknik si Malaikat. Berbarengan dengan serangan teknik-teknik lain yang berupa pedang-pedang itu. Artinya, kalaupun Sukuna memakai hollow wicker basket buat pertahan dari teknik si Malaikat, Yuta bisa terus menekan dan menembus pertahanan Sukuna dengan serangan teknik-teknik lain. Inilah kenapa teknik tin icebreaker tadi sanggup melukai Sukuna. Dari sinilah, Sukuna pun paham kalau rencana para penyihir adalah dengan terus membuatnya sibuk dan memakai hollow wicker basket. Dan di saat tangan dan mulutnya dipaksa bekerja buat bertahan, saat itulah serangan pengguncang jiwa akan digirim padanya. Dan sumbernya adalah pukulan Yuji. Yap, disini kita mendapat konfirmasi kalau pukulan-pukulan Yuji emang bisa melukai jiwa targetnya. Inilah kenapa Sukuna sempat terkejut saat dibukul Yuji sebelumnya. Dan dengan terus menghajar jiwa Sukuna, Yuji berniat misalkan Sukuna dari tubuh Megumi. Itulah gambaran rencana Yuji dan Yuta saat ini. Disinilah kita pun melihat Yuji yang ikut masuk ke domen Yuta. Dan melihatnya, Sukuna gak lupa buat mengecek mantan wadahnya itu. Dia bilang ke Yuji kalau sekarang dia pasti senang karena telah diberi peran. Sukuna kembali menyendiri betapa gak bergunanya Yuji selama ini. Itu dia chapter 249 Jujutsu Kaisen. Chapter yang mengawali pertarungan Yuta melawan Sukuna. Disitilah kita akhirnya diperlihatkan perluasan domen dari Yuta yang sebelumnya sempat titis di Arkuling Game. Dan domen Yuta sendiri terbilang cukup overpower. Gimana dia bisa mengujani lawannya dengan berbagai teknik kutukan, jelas bakal jadi senjata yang amat mematikan. Bahkan Sukuna yang punya 4 tangan dan 2 mulut, sehingga bisa bertahan dan menyerang dengan sama kuat, dibuat kerepotan. Jadi domen Yuta ini bakal jadi ujian yang serius buat Sukuna. Nah, rencana para penyir kali ini masihlah memisahkan Sukuna dari tubuh Megumi. Dan kali ini, giliran Yuji yang bakal jadi eksekutor utamanya. Jadi, kita akhirnya diberi kejelasan soal teknik baru Yuji. Sebelumnya, kita emang udah diberi clue kalau ini ada hubungannya dengan jiwa. Dan ternyata, pukulan Yuji betulan bisa menarke jiwa sasarannya. Tapi kalau kita ngelihat soal pelatihannya dengan Kusaka B dulu, teknik yang berhubungan dengan jiwa ini jelas masih menyembunyikan berbagai variasi lain. Jadi, asumsi Sukuna soal Yuji yang cuma bisa mengandalkan pukulan, bisa aja salah. Dan bakal menarik kalau Yuji kembali mengejutkan Sukuna dengan perkembangannya. Sementara itu, peran Yuta di sini juga gak kalah penting. Seberapa jauh Sukuna dibuat sibuk oleh hujanan teknik-teknik Yuta, bakal berpengaruh pada kesuksesan serangan Yuji. Pasalnya, karena Sukuna tahu Yuji lah yang bakal jadi eksekutornya, gak mengherankan kalau Sang Raja Iblis bakal menarget mantan wadahnya lebih dulu. Ditambah, kalau pertarungan berjalan lebih lama, kekuatan penuh Sukuna mungkin bisa aja kembali pulih. Dan bakal semakin gawat kalau Sukuna bisa memakai perluasan domennya juga. Di sinilah, gue pun masih menimbang soal datangnya Maki ke dalam domen Yuta. Karena kita tahu kalau Maki bisa bebas keluar masuk suatu domen, bukan gak mungkin kalau ini adalah saat yang tepat buat dia masuk ke pertarungan. Dan ini bakal jadi tambahan kekuatan yang amat membantu. Nah, entah gimana jalan pertarungannya nanti, yang jelas sebagai karakter utama, formula yang biasa adalah Yuji bakal jadi eksekutornya. Jadi bakal gak mengherankan kalau Yuta jadi korban keganasan Sukuna berikutnya. Kecuali kalau Gege bisa datang dengan twist yang berbeda. Jadi mari nantikan kejutan-kejutan yang akan datang nantinya. Oke, segini aja pembahasan Jujutsu Kaisen dari Rekomanga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.